Halo teman-teman, berjumpa lagi disini dengan saya Mas Tiki Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membuat video unboxing sekaligus review barang ya Nah disini saya baru saja membeli sebuah webcam yaitu untuk PC saya ya teman-teman Nah webcam ini saya beli di Shopee, ini adalah webcam dari Logitech yaitu Logitech C615 HD webcam ya teman-teman ya Logitech ini nanti akan saya pakai nantinya buat kita main game atau juga bisa saya buat zoom meeting ya sama partner kerja saya di Nantor ya teman-teman Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxing aja dulu ya teman-teman ya Langsung aja kita buka ini paketnya Ini kemarin saya pesannya itu tanggal 24 ya teman-teman, cuman karena di pengirimannya itu ada delay jadi barang ini sampai sekitar 10 harian kurang lebih ya teman-teman ya Ini dan ini baru saya baru nyampe di rumah saya jadinya baru sebaik bisa saya buka ya teman-teman Oke ini masih di kasih nombor web ya Oh iya untuk barangnya sendiri ini saya beli dengan harga kurang lebih sekitar 600 ribuan ya teman-teman ya Nanti kalian bisa cek aja linknya bakal saya taruh di deskripsi video ini di bawah ya teman-teman Kalau kalian juga berminat mau membelinya Nantinya webcam ini akan juga saya review ya nanti kalian lihat aja nanti Dan inilah webcamnya ya teman-teman ya Nah ini dia Logitech C615 Portable XD Webcam Nah disini kita mendapatkan resolusi 180px dan ini sepertinya sudah cukup ya Cukup webcam aja dan kita dapat framenya 30fps Dan kenapa saya memilih yang 615 ini ya daripada yang di bawahnya ya Seri di bawahnya maksud saya Karena di seri C615 ini kita sudah bisa mendapatkan kamera yang bisa autofocus teman-teman Jadi kita tidak susah buat fokusin kameranya ke wajah kita nantinya Oke disini akan saya bacakan dulu ya Apa saja yang ada di kotaknya ini Yaitu quick with screen autofocus video call Kemudian kita mendapatkan HD light correction dan build in noise reduction mic Kita bisa atur di webcamnya ini ya teman-teman Oke langsung aja kita buka aja kotaknya ya Saya penasaran nih teman-teman dari kemarin Ya kita langsung disambut ya teman-teman sama si webcamnya langsung Di sini ya saya akan langsung anggerin nih Terima kasih juga Dan sampai jumpa Nekin Ya 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 oke nah disini kita mendapatkan webcamnya langsung ya teman-teman ya dan ini adalah webcamnya ya teman Logitech C615 yang berkata sudah saya beli ya teman-teman dan untuk panjang kabelnya ini sekitar satu meter lebih ya kayaknya teman-teman ya nanti akan saya kurang tahu ya berapa tepatnya tapi sepertinya itu satu meter lebih ya kemungkinan satu meter setengah atau berapa nanti akan saya coba cari deh di bukunya situ ya Nah enaknya menggunakan webcam ini ya teman-teman disini itu nah enaknya menggunakan webcam ini ya teman-teman nah disini kita itu bisa mounting ini kamera di tripod ya teman-teman disini ada mountingnya Nah kalau webcam yang seri di bawahnya itu itu enggak ada mountingnya ini untuk di tripod ya teman-teman ya Nah terus kemudian webcam ini juga bisa kita tutup jadi aman banget buat kita kalau misalnya enggak mau pakai kan takutnya kena debu Nah kita bisa tutup kayak gini nah gitu ya mungkin kayak gitu aja sih keunggulannya ya nah disini nah ini adalah mic-nya ya ini adalah mic-nya teman-teman ya nah disini ini adalah lampu indikator dari si webcamnya ini teman-teman oke ini kita sisihkan dulu ya kita buka lagi itu apa yang ada di boxnya tadi teman-teman saya masih belum selesai oke di boxnya itu tadi kita enggak dapat apa-apa lagi ya kecuali ini ada buku panduannya ada buku panduannya teman-teman ya kosong nih kalian bisa lihat ya kosong sama ini tadi ya kotak kerdus dari si webcamnya tadi ya mungkin kayak gitu aja sih teman-teman ya unboxingnya kita akan langsung coba aja ini webcam kita akan langsung pasang di PC dan akan kita review bagaimana kualitas gambarnya oke kita lanjut ke PC so oke teman-teman jadi ini adalah hasil video dari kamera webcam Logitech C615 ya teman-teman nah dan ini suara yang kalian dengar ini itu berasal dari mic-nya langsung dari webcamnya nih gimana nih teman-teman kualitas suaranya kalian tentukan sendiri ya oh udah ya dan sekalian kita baca lagi ya suara akhirnya ganggu banget sorry ya teman-teman ya karena di rumah saya ini saya syutingnya ini pagi ya teman-teman ya jadi apa namanya jadi ayam itu pada berkokok semua jadi maaf kalau ada noise suara ayam ya oke kita lanjut ya kita mau saya mau bacakan tadi ada spesifikasi dari kamera ini yang ketinggalan ya nah itu yaitu ini teman-teman kameranya ini kita bisa putar sampai 360 derajat ya jadi kita bisa putar kameranya itu sesuai keinginan kita ya teman-teman ya terserah mau dari samping ke depan kayak gini atau hadap ke belakang kita bisa atur sesuai keinginan kita nah kalau di seri bawahnya dari C615 ini si Logitech ini itu setahu saya belum ada yang bisa diputar ya teman-teman ya dan belum bisa ditutup kayak tadi ya nah kebanyakan itu cuma bisa digeser ke kiri ke kanan atau naik ke atas dari bawah ke atas putar balik kayak gini teman-teman ya sama udah gitu aja sih setahu saya ya kalau yang di seri bawahnya kayak contohnya kayak C270 itu sama C3 berapa gitu saya lupa ya teman-teman ya pokoknya seri di bawah C615 ini dan ya seperti ini ya temen-teman ya hasil videonya dari kamera webcam C615 ini kan saya pakai lighting seadanya teman-teman coba akan saya matikan lightingnya ya Nah ini adalah hasil videonya kalau kita nggak pakai lighting ya teman-teman ya di sini kalau bisa saya lihat itu videonya agak sedikit gelap ya ada sedikit gelap dan ada sedikit noise saat karena saya cuman pakai lampu kamar aja teman-teman ya mungkin kalian kalau mau menggunakan kamera webcam ini kalian bisa tambahin lampu ya lampu LED kecaya-caya aja sih teman-teman ya buat menambah pencahayaan supaya gambarnya tidak terlalu buram dan banyak noise nya teman-teman ya masih hidupkan ya nah kan gambarnya agak sedikit terang gitu ya Oke mungkin sekian dulu ya review serta unboxing dari kamera webcam Logitech C615 ini mungkin kalau kalian mau beli nanti linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah ya teman-teman ya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya teman-teman karena ini adalah video unboxing serta review pertama saya yang langsung gitu ya dari unboxing langsung ke review jadi saya memang juga saat menunggu sekali ya teman-teman datangnya sih kamera ini saya sudah nunggu hampir dua mingguan teman-teman ya baru datang saya kira kemarin bakal di cancel sama sama si Logitech nya tapi ternyata mereka mengkonfirmasi kalau di pusat sana itu terbatas kurirnya jadi pengirimannya agak lama ya teman-teman oke mungkin sekian dulu ya mungkin nanti kedepannya kalian bakal lihat saya coba bakal tes buat main game nanti kalian bakal lihat juga bagaimana kualitasnya ya teman-teman ya oke saya Mas Diki sampai berjumpa di video selanjutnya and see you next time selamat menikmati selamat menikmati